Beralih ke informasi lain, Majelis Kehormatan Partai Gerindra mencopot Joko Santoso dari kursi Ketua DPC Gerindra Kota Semarang karena dugaan penganiayaan terhadap kader PDIP. Sebelumnya tindakan tidak terpuji oknum anggota DPRD terhadap kader PDIP itu menjadi perhatian masyarakat luas lantaran hanya dipicu pemasangan bendera partai. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di jalan kampung ini memperlihatkan adanya dugaan pemukulan di dalam rumah korban. Penyebabnya berawal dari pemasangan sebuah bendera partai di lingkungan tempat tinggal anggota DPRD Kota Semarang. Anggota Dewan dari wakil partai berbeda itu menolak pemasangan bendera tersebut. Saya kan ikut masang, memang kita orang-orang PDI. Nah saya habis masang, terus saya pulang. Pulang, habis. Saya itu papa mau buka api, mau lihat apa kabar-kabar dari teman-teman. Tahu-tahu ada orang masuk, ada permisi. Siapa yang masuk? Ya itu diwannya itu. Tidak permisi, tahu-tahu dia nyelonong terus langsung mukul saya. Majelis Kehormatan Partai Gerindra menggelar sidang pemeriksaan internal terkait dugaan penganiayaan tersebut. Hasilnya majelis mencopot Joko Santoso dari kursi ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Jadi beliau tadi dalam pengakuannya datang, mendatangi rumah apa, ada pemilik B, masuk ya, kemudian juga membentak-bentak dia pun sendiri. Nah itu sudah cukup bagi kami untuk menjatuhkan keputusan bahwa yang bersangkutan bersalah dan diberikan sanksi cukup berat, diberhentikan sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang. Sebelumnya, marak pemberitaan ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso yang membantah pemukulan terhadap salah satu kader partai gara-gara pemasangan bendera Jumat malam. Agus Hermanto dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta.